Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bapak Tengkaur, saudara minggu sore kemarin warga desa air pahlawan kecamatan Nasal Kaur dihebohkan dengan adanya warga tenggelam di sungai Nasal. Setelah dilakukan pencarian oleh tim gabungan dan warga setempat, korban akhirnya ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Minggu sore kemarin warga desa air pahlawan kecamatan Nasal Kaur dihebohkan dengan kejadian adanya salah seorang warganya tenggelam di sungai Nasal. Korban bernama Bobi Saputra 24 tahun ini sebelum tenggelam, berenang bersama rekannya yang lain, seusai membersihkan tikar yang digunakan saat pesta pernikahan di sungai Nasal. Mengetahui korban tenggelam, warga bersama keluarga korban melakukan pencarian dan korban pun tidak berhasil ditemukan. Kepala Bidang Darurat BPBD Kaur, Yanto, mendapatkan kabar ada warga tenggelam pada minggu malam. Setelah mengetahui kejadian tersebut, tim BPBD Kaur bersama pihak Basarnas melakukan pencarian terhadap korban pada Senin pagi. Alhasil korban pun ditemukan di hari kedua pencarian. Ditambahkan Yanto, saat ditemukan korban posisinya berada tidak jauh dari korban dinyatakan tenggelam. Dalam kondisi korban sudah meninggal dunia. Diduga korban tenggelam karena terbentur dan terpleset saat berenang. Dari laporan tim TRC-WBD dengan Basarnas, yang korban sudah ditemukan di tempat yang tekapi sekitar lebih kurang 10 meter dari tempat yang tidak diam. Diinformasikan setelah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, korban langsung dibawa ke rumah duka yang selanjutnya dimakamkan di TPU Desa Air Pahlawan. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Agustiar Syah, TVRI Bengkulu, melaporkan.